Pada waktu itu, kalau nggak salah tahun 2015 ya, itu kita mendapatkan jadukan kota inovatif. Saya mencoba bagaimana menyulap kampung-kampung yang gumuh itu menjadi kampung yang produktif. Jadi seperti itu. Saya punya keyakinan perubahan sosial ini kalau bisa terjadi kepada masyarakat, saya bisa merubah semuanya. Nah ini pemikiran saya seperti itu. Dan itu terbukti. Dari program-programnya Abah Anton dulu yang kira-kira sangat ingin diwujudkan oleh Abah Anton, tapi belum sempat diwujudkan itu apa kira-kira? Ya jadi begini, kota Malang ini kota pendidikan. Saya berpikiran bagaimana kita kalau membangun sebuah kota yang tentu ini kita mengambil dari pengetahuan-pengetahuan di masing-masing peguruan-peguruan, menjadi sebuah kota smart city menurut saya. Kota smart city ini penting menurut saya karena banyak sebetulnya orang yang berilmu di kota Malang ini, yang saya melihat banyak dimanfaatkan oleh kota-kota lain, menjadi guru kota-kota lain. Bahkan mungkin ada yang di luar guru. Nah jadi seperti itu. Nah saya berpikiran kenapa kita yang memiliki perguruan yang besar, kita memiliki pengetahuan yang besar, tapi tidak kita manfaatkan. Ya jadi seperti itu. Rangkah kita ini naik kalau tidak bisa membuat smart city. Smart city. Terus kita membuat itu, akhirnya pada waktu itu saya mengajak tim saya untuk membuat, membangun sebuah master plan. Kalau master plan ini saya berpikiran bahwa sebuah pembangunan ini harus keperlanjutan, tidak terpenggal-penggal. Kalau pembangunan ini tidak punya pemikiran berkelanjutan, ini amburadu. Karena apa? Terpenggal-penggal. Belum selesai. Mungkin nanti ganti pimpinan sudah berubah lagi. Jadi ini akan, ya istilahnya jauhnya muspro. Jadi terdengkalai. Tidak berkesinambungan. Tidak berkesinambungan. Nah seperti itu. Akhirnya saya membuat perencanaan. Sudah bikin? Sudah dibikin ya? Alhamdulillah sudah kita bikin pada waktu itu. Tim ini dengan tokoh-tokoh masyarakat akademisi. Ini saya minta ada pemikiran-pemikiran ke depan dengan arahan yang saya minta itu bisa terwujud apa tidak. Ya, ke depan. Bahkan saya pernah diminta waktu itu di LAN Lembaga Adminasi Negara karena salah satu yang bisa mengwujudkan sebuah gambaran keberlanjutan pembangunan 20 tahun. Itu sesuatu yang memang mungkin tidak bisa dilakukan. Saya kira. Itu mereka mengira seperti itu. Tapi ternyata pada waktu itu saya sampaikan kepada beliau. Kita ini punya peraturan RT RW yang memang sebetulnya harus kita lakukan. Nah, tapi memang sekarang kita melihat. Pembangunan ini mau tidak mau harus ada sebuah pemikiran untuk tidak, supaya tidak terbengkala ini harus ada sebuah sistem keberlanjutan. Nah, ini memang kadangkala menjadi kesulitan dari kepala daerah itu adalah kepala daerah itu hanya paling bisa paling lama menduduki 10 tahun, tidak 20 tahun. Kalau kita membuat keberlanjutan sampai 20 tahun, apakah mungkin ini bisa terjadi? Kenapa? Karena setiap kepala daerah itu akan memiliki sebuah visi misi tersendiri. Sebuah visi misi. Tapi saya kira, kita tidak perlu pesimis. Kita harus optimis. Kenapa kita harus optimis? Kita ini punya peraturan. Nah, pemerintah itu punya aturan. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini kita tuangkan dalam aturan. Ini mau tidak mau harus dijalankan. Nah, kalau visi misi ini memang kadang pasti punya memiliki segeri sendiri, calon-calon itu seperti itu. Tapi saya yakin, mungkin kalau kita yang berpikir secara logis, secara jermih, bahwa apa yang sudah baik ini mestinya tidak harus ditinggalkan. Karena apa? Konteks berkeberlanjutan ini, yang baik ini mestinya harus dipertahankan. Bukan dipertahankan, harus lebih dipertahankan. Karena apa? Konteks berkeberlanjutan. Ini yang sebaik harus lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Tidak harus ditinggal. Dihilangkan. Maksud saya seperti itu. Pada saat itu master plan yang dibikin oleh Abah Anton sudah diundangkan? Pada waktu itu master plan masih dalam tarap untuk saya sampaikan ke publik dalam hal ini seluruh Indonesia. Sudah saya sampaikan, saya punya gambaran seperti ini, seperti ini. Memang maksud saya begini. Kita pemerintah daerah tidak bisa berdiri sendiri. Kita mesti punya tahapan-tahapan kemampuan pemerintahan. Provinsi, pusat, dan ini. Dan ini kalau tidak didukung bersama, itu tidak bisa berjalan. Padahal itu sudah mulai saya sampaikan ke seluruh Indonesia pada waktu di lembaga. Sekarang waktu berapa tahun? Master plan-nya yang dibikin pada saya itu untuk sekarang waktu berapa tahun? Ya, harapan kita memang 20 tahun ke depan. Jadi seperti itu. Karena membangun Smart City ini tidak seperti membalikkan mata yang... Salah satunya yang menjadi poin utama adalah Smart City itu ya? Master plan itu ya? Master plan Smart City. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah mencoba kepikiran ke sana ya. Smart City ini penting menurut saya seperti itu. Karena sekarang ini, mau tidak mau masyarakat kita, ini sudah beralih kepada teknologi. Jadi kita harus mengimbangi itu, menyambut itu. Jadi mau tidak mau Smart City. Sebenarnya Smart City ini sangat bagus sekali. Ini sebuah transparansi pada masyarakat kita. Karena melalui sebuah Smart City ini, masyarakat akan bisa secara online, secara ini bisa melihat apa sih hal yang dilakukan oleh pemerintah. Dan mungkin apa sih yang direncanakan oleh pemerintah ini? Sesuai enggak dan itu sebuah transparansi seperti itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.